Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Kembali lagi bersama saya Adis Tordi Oke teman-teman Jadi dalam kesempatan video kali ini Saya sedang berada di Lahan mentimun teman-teman Dan pada kesempatan kali ini Saya itu sedang mengecek tanaman mentimun Dan bisa kita lihat disini teman-teman Disini ya kebetulan Satu bedeng ini Saya sedang mengecek Karena disini saya melihat banyak sekali Tanaman saya yang dimakan Hama teman-teman Yang dimakan sama Itu ya Sama hama bekicot Bisa kalian lihat teman-teman Disini ya Tadi sudah saya buka Ini plastiknya sudah saya buka Karena saya untuk mengecek ya Bisa dilihat disini Tanaman mentimun saya Ini teman-teman Lihat ya Ini Tanaman mentimun ini Pada patah semua teman-teman Pada patah semua Karena ini Dimakan tuh Dimakan oleh hama teman-teman Jadi dia patah ya Potek kayak gitu Terus yang sebelah sini juga potek Nah bisa dilihat ya tuh Saya menanam tiga ini potek semua teman-teman Bisa dilihat ya Potek semua Ini Disebabkan oleh Makhluk satu ini teman-teman Bisa dilihat ya Nah Lihat Disebabkan oleh Makhluk ini teman-teman Tanaman saya sudah pasti Ini dimakan oleh Makhluk ini teman-teman Karena Kalau kita melihat Di setiap batang Yang sudah patah Seperti itu Dipastikan itu Makhluknya tidak jauh Dari sekitaran ini teman-teman Sekitaran tanaman yang dimakan Ini pelakunya Terus juga Yang di sebelah sini juga Ada teman-teman Pelakunya ini teman-teman Nah Ini dia pelakunya ya Ini pelakunya Kemudian Yang sebelah sini juga Teman-teman Yang sebelah sini juga Sudah potek Ini juga sudah potek Nih lihat Nah Ini juga sudah potek Dan sebelah sini Ini juga sudah potek Tuh Banyak yang patah ya Banyak yang dimakan Nah Banyak yang dimakan Patah Dan pelakunya ini teman-teman Jadi pelakunya ini ya Jadi bagi kalian Yang penasaran Kalau misalnya Tanamannya Suka dimakan-makan Sama Hama Itu pelakunya Hewan yang seperti ini teman-teman Bekicot Seperti lintah itu ya Lihat teman-teman Kalau begini caranya Kita harus Sering-sering mengecek ya Teman-teman Karena Hewan seperti ini itu Sangat merugikan sekali Teman-teman Ya Karena mengingat Tanaman mentimun Yang masih utuh Itu masih seperti ini Teman-teman Tuh Masih seperti ini ya Yang masih utuh Dan kemungkinan Teman-teman Kalau makhluk ini Tidak kita musnahkan Tidak kita basmi Itu nanti malam Dia bakal balik lagi Ke sasaran berikutnya Teman-teman Ke sasaran yang lain ya Oke teman-teman Jelas Oke Oke teman-teman Jadi Hanya ini ya Yang bisa saya sampaikan Agar teman-teman Tidak penasaran Hewan apa sih Yang suka mengganggu Tanaman mentimun kita Di usia 7 hari Setelah tanam ini ya Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati